Intro Hai, selamat datang di kampus Universitas Erlangga Kali ini saya, Ranyo Putir Rahmadawati akan menemukan kalian jalan-jalan dari kampus A, B, C, hingga KSDKU dari Universitas Erlangga Saya juga akan menyampaikan apa aja kontribusi UNER terhadap masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan Penasaran kan? Yuk ikutin aku terus! Oke, sekarang saya sudah berada di kampus A, UNER Di sini ada dua fakultas teman-teman Ada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Berhubung kampus A ini memiliki fokus di bidang kesehatan Maka inovasi-inovasi yang tercipta pun gak jauh-jauh dari hal kesehatan Bahkan saat video ini diunggah pun, sebagian besar riset kesehatan difokuskan untuk memerangi pandemi COVID-19 Mulai dari riset untuk vaksin merah putih Penggunaan robot Raisa hasil kolaborasi dengan ITS Surabaya di Rumah Sakit UNER Penemuan Prototype Pre-Useable Masker N95 Dan masih banyak lagi sebetulnya Gak perlu lama-lama, sekarang saya sudah berada di kampus B yang lokasinya gak jauh dari kampus A tadi Lokasi saya berdiri kali ini dikenal dengan lingkungan sosial humaniora Karena memang sebagian besar dari tujuh fakultas yang ada di sini memiliki basis sosum Berbeda dengan sifitas kampus A yang berinovasi pada bidang kesehatan, kampus B berinovasi pada bidang startup Pertama ada Relief, aplikasi konseling online, kemudian Jaria Ekonusa merupakan aplikasi pengelolaan dokumen Serta Legal Hub, aplikasi dengan layanan kesejahteraan hukum Dan masih banyak lagi lainnya Oke, sekarang saya sudah berada di kampus C Universitas Erlangga, Pusat Administrasi dan Scientech dari UNAI Di sini total juga ada tujuh fakultas Dan semuanya berbasis sains dan teknologi Sebetulnya Universitas Erlangga tidak hanya fokus kepada ilmu pengetahuan saja Namun kepada kebermanfaatan masyarakat sekitar juga Maka keberadaan lift dan tangga khusus difabel ini sudah pasti bisa menjawab hal tersebut Oke, terakhir saya masih ada di mini forest kampus C UNAI Namun, saya akan tetap menyampaikan perihal PSDKU atau program studi di luar kampus utama UNAI memiliki 3 kampus PSDKU yang tersebar di Lijawa Timur Yaitu di Kabupaten Namelan, Gersik, dan Menyuangi Oke, itu tadi jalan-jalan di UNAI hari ini Semoga mengobati kerinduan teman-teman See you next time, bye bye!